Yang terjangkit paling awal Paling awal ya? Ini dua ekor tanco Ini tersangkanya berarti Jangan dipegang-pegang Apalagi memegang airnya Sebenarnya abate itu racun Berawan dari hobi Dan aku menyukai Ikan koi Beribu kegagalan Jadikan pengalaman Guru besarku Tunggu akar Tunggu akar Tunggu akar Tunggu akar Tancap ini Ditancapkan Biar tumbuh lagi Aku aslinya seneng kembang Tunggu akar Samio ini Namanya Ini punya rumah sebelah Hampir mati Mau dibuang terus tak rawat Tunggu akar Tunggu akar Ini janda gak bolong Ini rondo buntet Loh sampai ngeyat Nanti tolong dikondisikan ini ya Iya Bisa diselalarni ini loh Dinaikkan Ini janda buntet Kalau janda dibawah ini Wah bahaya Apat pulangnya Reduk Buna Apa sih yang dikondisi2 Kondisi2 Angkatan Oh Nah Ini cukup dikondisi2 Ini juga Ini juga Sayang yang Sayang yang Sayang yang mayat Sayang yang mayat Sayang yang mayat Diyangkat Nah dikondisi2 Ya kita stampilensi2 kan ditolaknya yang dua wah ngerusuhi panganan kancanya gue iya, aku makan jatai kancanya iya kita nginceng mesti ronde-ronde bagian aja sih kalau ikannya sakit itu banyak kutunya sekarang wah geraknya udah oke wuh mantap ini berapa hari apa dia? 5 liternya belum mati ini yang parah yang ini? yang parah sebelah kanan oh ini yang parah ini yang masih aman di badannya gak ada apa-apa ini waktu saya cek hari apa ya? Jumat Jumat itu yang masuk? oh Kamis berarti oh mau diangkat sebenarnya mau dipindah hari Kamis ini berapa hari tuh? 5 hari dari, masuknya Jumat masuk Jumat sampai hari ini ini sebenarnya Sabtu berarti, Sabtu aku ke sini aku ngecek kok ngeceknya Sabtu apa ya? iya Sabtu aku lalui aku jadi waktu saya ngecek tuh disini masih ada 2 ekor yang badannya merah atau yang masih sakit dan sekarang kalau dilihat dari geraknya iwak gitu ya wawongnya wawongnya wawong ada 2 ekor yang masih parah ya kelihatan banget di ekornya masih agak putih ekornya putih-putih berkabut gitu ya dan sekarang sudah bersih aman oke aman ini awalnya dari kolam cuma ngangkat 2 awalnya 2 mau tak kasih pakan terus ternyata 2 kok sudah parah sudah ada merah terus yang lain kan tak kasih introvlog di kolam yang 2 mana yang 2? yang 2 ini 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 yang pertama yang terjangkit paling awal paling awal ya ini 2 ekor tanco ini tersangkanya berarti? iya betul berarti matikan sekalian? hiternya? iya hiternya sudah dijabut oke hiternya mati ini yang paling awal membawa bibit membawa bibit itu yang paling awal kena wawongnya wawongnya ini mau tak kasih pakan kasih abate satu sendok ya nanti ya ganti dulu jadi ini yang hiternya mati ini sama yang sana nanti ganti air separuh terus kasih abate oke ini sudah aman tinggal kutu ini masuk rabu pada kapan hari tak lihat nggak ada kutu cuma kutu jarum ya iya sekarang kura-kura wuhh tinggi banyak sekali kalau yang ini ini sudah aman juga cuma masih ada beberapa yang merah kayak ini yang sisinya lepas ucuri sisinya habis ini kemarin nggak tak lepas tapi ternyata lepas juga ya yang saya lepas cuma satu ekor yang tanco tanco itu memang sengaja sisinya saya kupas karena terkena airomonas kasar terus yang ini coba tidak saya kupas yang ucuri ternyata lepas sendiri jadi tetep ya nggak dikupas pun tetep lepas sisinya terus ini ini luntur apa sakit ya luntur ini ya luntur kayaknya yang ini belakang kepala itu oke itu luntur jadi ini aman juga ya oh ini masih ada merah ekornya oh iya iya yang gede yang gede yang gede masih merah di ekor mungkin dari samping kelihatan ya coba ah kelihatan nggak ini kalau ada yang merah oh ini siro masih ada merah berarti ini jangan ganti air dulu yang ini iya memang ini yang parah disini wih langsung mau ganti air nggak kok wih jadi ini sambil diganti air ya yang ini ya yang ini airnya dikurangi sama yang itu kurangi kalau yang ini biarkan dulu jadi ini jangan dibuka lama-lama untuk ikan sakit teman-teman kalau melakukan pengobatan ikan sakit kalau memang ikannya belum aman ya jangan dipegang-pegang apalagi memegang airnya karena rawan sekali untuk ikan sakit itu terkena udara dari luar nanti bisa nggak sembuh-sembuh nanti biasanya kan ada ikan sakit masih parah kemudian tutupnya dibuka setelah beberapa menit langsung ada yang mati itu bisa terjadi jadi waktu kita niatnya pengen nginceng ikan yang sakit atau nengok ikan yang sakit ini tutupnya dibuka langsung setelah beberapa menit ada yang mati itu bisa terjadi jadi kalau ikan sakit jangan diganggu kalau masih belum aman ini karena karena saya mengedukasi teman-teman jadi nggak apa-apa lah saya buka kalau mati kan ikan saya sendiri makanya pakai aquarium aja jangan pakai bak terlalu nginceng oke jadi ya pakai aquarium kalau saya sih lebih enak sih untuk kontrol ikan sakit pakai fat atau bak terpal pun boleh cuma untuk melihat kondisinya kita yang susah karena ikan sakit itu biasanya merahnya di perut kalau kita melewat aquarium kan enak ngecek perut bisa ngecek ekornya kelihatan kalau di bak terpal kan susah tapi kalau untuk ikan yang besar 50 cm atau 60 cm up itu kemungkinan menggunakan bak terpal ya karena kasian ikannya kalau di akuarium kecil atau kalau punya akuarium gede sih nggak apa-apa jadi kelihatan ikannya nah ini sedang di kuras ini airnya dikeluarkan diganti air separuh yang ini juga ini juga airnya sedang dikeluarkan sama pengisian heater sudah dimatikan ini heater sudah lepas heater lepas tanggung jawab ini ya lho mati barusan dimatikan jadi kalau heater barusan dimatikan jangan diambil dulu biarkan di situ separuh 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 berarti ini tak pindah lagi ya oke jadi sistem akuarium enak kalau gini pomanya nggak perlu mati air separuh pun airnya masih jalan wah wah anak koi kok jarang-jarang ya untuk teman-teman yang punya akuarium model seperti ini 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 karena saya rakit sendiri punya inisiatif sendiri bikin yang seperti ini karena apa dengan kondisi air rendah airnya tetap bisa muter karena untuk karantina ikan koi itu nggak perlu air yang tinggi kita butuh sirkulasi yang cepat dan penyaringan yang cepat jadi airnya nggak usah banyak-banyak kalau untuk ikan sakit kalau ikannya sudah aman sih kita isi full nggak apa-apa jadi kalau karantina kita nggak perlu air tinggi ya yang penting ikannya bisa aman heater juga bisa masuk ke dalam air itu sudah oke nah kembali lagi untuk teman-teman yang melakukan karantina ikan koi intinya jangan panik ini kalau kita kemarin panik ikannya mungkin sudah banyak yang mati ya karena yang sebelah ini saat ikan masuk itu satu hari setelahnya airnya berbeda yang sana keruh yang sini nggak nah kalau orang awam yang melakukan karantina mungkin panik kenapa disini aman jernih yang disana keruh biasanya kalau airnya keruh langsung diganti air nah pada saat kita melakukan penggantian air itu ikannya akan stres biasanya ikannya sakit itu kalau diganti air biasanya stres karena air yang keruh nanti akan jernih sendiri sampai belepotan air yang keruh itu nanti akan jernih sendiri bila ikannya sudah sehat jadi biarkan saja air itu keruh nanti mungkin tiga hari akan jernih ini sampai menguning jadi air ini sampai menguning karena kena obat terus efek dari kotoran ikan juga airnya menguning tapi nggak apa-apa kalau yang ini lebih jernih airnya nggak begitu kuning karena ikannya termasuk aman nah nanti setelah ini kasih abate satu sendok makan nah ini abate nya mikrofonnya merah itu saya kelip-kelip merah belum mati ditahan ditahan nah oke sudah mati nah ini oke satu sendok makan tuang sudah masuk ya abate besok ganti air lagi sambil cuci kapas kapasnya ini dicuci terus ini kan racun ya sebenarnya abate itu racun dengan kapasitas yang rendah ikan masih aman tapi kutu mati terutama untuk kutu kura-kura kalau kutu jarum sih masih belum bisa ya menggunakan abate nah ini juga setelah kasih abate ini kalau kita lihat kan banyak sekali kutu besok perhatikan ya Pid ya kutunya hilang nggak ya kalau kutunya masih setelah ganti air tambah lagi abatenya satu sendok makan siap 24 jam ganti air kalau ini besok pagi ganti air nggak apa-apa oke gitu dulu oke untuk karantina seperti itu tadi ya untuk teman-teman jangan panik untuk karantina ikan koi dan mungkin sampai disini dulu untuk apa ya belajar kita tentang karantina jadi karantina itu sebenarnya mudah asalkan kita paham terus kalau kita belum paham ya kita wajib tanya gitu ya terus ini ikanku aman semua alhamdulillah aman ini stok yang kemarin barusan kita review di wahana koi story dicek wahana koi story mikanya ada di wahana koi story RH 80 yang ini RH belum 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 ternyata aku masih punya ikan yang belum di review ada berapa ekor kipit ini bisa 50 ada ada nggak ada nggak ada ya terus yang ini ini juga belum ini belum ini kecil-kecil 25 cm 20-25 cm masih ada paling 50 ekor oke nanti kita review lagi ya sementara ini dulu RH 80 dan untuk teman-teman jangan lupa subscribe channel wahana koi story untuk mendapatkan ikan-ikan koi dari wahana koi dan kita tadi dapat cagoi dari kusnul koi ada 10 ekor dari kusnul koi yang bakat jumbo bahkan kemarin dibogor kontes cagoi dari kusnul koi bisa mencapai 85 cm nanti mendapatkan base kawarimono mantap ikan lokal bisa 85 cm saya ada cagoi jadi nanti kalau ngambil cagoi punya kusnul koi lagi ya mantap-mantap oke sampai disini dulu tetap alon-alon poklakson dan salam koi untuk persahabatan jadikan pengalaman guru besarku guru besarku guru besarku